Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat membuka sedikit berkas kasus VINA dan EKI yang telah ditangani tahun 2016 silam. Saat itu, ada delapan terdakwa yang ditangani dengan tiga berkas berbeda. Pumas Pengadilan Negeri Cirebon bilang kasus pembunuhan VINA saat itu menyeret delapan orang terpidana. N Kota Cirebon saat itu hanya menerima tiga berkas dengan total delapan orang pelaku. Oleh karena itu, pengadilan hanya fokus untuk menyedangkan delapan orang yang telah ditangkap. Proses persidangan dilakukan terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi-galgrasi pada tahun 2019, tetapi ditolak. Mengenai putusan VINA dan EKI ya, itu ada tiga berkas. Mereka semua sudah menunjukkan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Tidakwa. Saya belum menggapisai, sepertinya itu tujuh terdakwa ya, tujuh terpidana itu ya. Tidakwa. Tidakwa. Ya, semuanya yang dipenuhi seumur hidup. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Menanggapi pengakuan mantan terpidana kasus pembunuhan VINA yang telah bebas, Saka Tatal yang bilang dipaksa mengaku oleh polisi saat menjadikan kasus VINA, anggota komponasi Yusuf Warsi menyatakan telah berkoordinasi dengan Poda Jawa Barat. Dalam waktu dikat, Poda Jabar akan memberi tanggapan soal ini. Poda Jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya. Kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan di Poda Jabar. Termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku apakah pada waktu itu ada pengaduan ke propang, nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya. Sebelumnya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus VINA yang telah bebas mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatang ke rumahnya. Saka ingin namanya bersih karena merasa tidak bersalah. Saka sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga dari waktu-waktu polisi waktu itu. Akhirnya tetap saya mengakui di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu Saka posisi ada di rumah. Ya, Saudara Kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas bilang saudara, harus ada pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus kematian VINA dan EKI. Nandang menyampaikan, kasus VINA merupakan kasus tindak pidana biasa di mana tidak ada unsur politik. Namun karena penanganannya yang belum tuntas, maka perlu penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Itu ada yang tiga orang yang menurut juga pengakuan para saksi, nah ini harus diungkap. Saya sering pernah mengatakan, coba periksa penyidik yang awal menangani ini. Konon katanya sekarang kan Polda sudah terjun, Kompolna sudah terjun, Mabe sudah terjun. Periksa, minta keterangan dari penyidik awal yang menangani ini. Karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Muhammad Syahri Romdon. Selamat petang, Syahri. Apakah sudah ada tanggapan dari polisi terkait dengan tuduhan polisi melakukan di luar prosedur terhadap para pelaku pembunuhan VINA? Ya, baik-baikin di studio dan selamat sore, saudara. Penyidikan secara resmi dari pihak kepolisian sangat dinanti oleh kami dan juga oleh penyidikan utamanya. Karena sejak awal kembali ini dan menjadi banyak perhatian, banyak pihak, banyak menghenti bagaimana tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Kami sebagai penyidikan yang bertugas di WC telah berupaya untuk melakukan informasi tersebut sejak beberapa hari lalu. Bahkan di hari itu, pada saat terjadinya, maaf, ada informasi beberapa penyidikan sekolah Jawa Barat yang datang untuk melakukan pendalaman terhadap tiga orang O yang diburu oleh petugas kepolisian. Kemudian di hari itu, kami juga juga meminta konfirmasi kepada pembunuhan, namun mencapkan beban yang sangat singkat, yakni akan diinformasikan setelah ditangkap nantinya. Pada saat kami menanyakan hal yang kedua, yakni bagaimana tanggapan kepolisian Jawa Barat terkait banyaknya atau sebagian para kuasa hukum terpidana ini menemukan kembali penyataan yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu, namun pembunuhan surawan tidak memberikan tanggapannya. Dan hari ini, kami bertemu dengan Kak Fores Sirebon Kota, AKBP Mohadi Yanto, menyampaikan secara jelas dan gamblang bahwa Kak ini ditangani oleh Polda Jawa Barat, sehingga Fores Sirebon Kota dibansi kewenangan sedikitpun untuk memberikan penjelasan apapun, baik dari awal maupun pada tahapan yang saat ini sedang didalikan oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Dan memang seperti yang kita ketahui secara running terus pemberitaan ini, banyak sekali pihak yang akhirnya mempertanyakan bagaimana sebetulnya saat awal kejadian tersebut. Apakah memang yang terus diceritakan bahwa memang ini adalah terjadi melibatkan TKP tepat di belakang saya di jembatan layang, ataukah memang ternyata kejadian yang disebabkan kecelakaan laulintas seperti ini, disampaikan kuasa hukum dari beberapa panggara tersebut ini. Kami terus masih menunggu penjelasan dan perkembangan terbarunya dari kejadian. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Mohamah Syahri Romdon untuk laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat.